musik 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 nah jadi langsung kita lihat aja nih proses yang namanya proses namanya yang pembuatan pakan ikan cupang sendiri nih dan katanya dia tuh pakan ikan cupang serbatulatis nih guys jadi ternyata dia itu beli daya kutir tuh dekat rumahnya tuh ini kalo kutir kalo malem disenterin begini be merah ya nah be kalo untuk kutir nih musik 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 bu abone � Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jadi mumpung kita lagi siratu rahmi nih Jadi kita mau sekalian ngontenin Gimana kondisi pump si Abe Dan katanya kalau untuk pakan Dia serba gratis tuh Gak tau gimana caranya Jadi ikutin aja nih guys Jadi rencananya di konten kali ini Kita mau ngebahas pakan si Abe Rahasianya Kenapa dia bisa punya pakan ikan cupang sendiri Dan intinya sih Ini pakan ini dia bikin tuh secara alami Dan yang pasti baik treatmentnya juga tuh Jadi temen-temen yang pengen belajar Mungkin bisa lihat seputar edukasi di konten dia Dan pastinya ya seru dah guys Jadi langsung kita lihat aja nih Sebelum kita ngecek pakan dia Dan mungkin saya bakal sedikit shoot ikan-ikan yang ada di dia nih guys Jadi ikan-ikan yang ada di tempat dia nih Jadi yang ini RGG Jadi ternyata dia punya RGG Katanya sih belum mutasi Kalau RGG mutasi kayak gini nih Terus ada ikan-ikan yang lagi di ren Gak tau kenapa alasannya ikan di ren ini Yang pasti jawabannya dia nih Jadi kalau saya sih kalau di ren alasannya Mulai dari size Mutasi warna Sama mental Jadi untuk tiga itu mungkin ikan bisa Lumayan up lah untuk harganya sendiri Jadi buat temen-temen yang punya ikan cupang yang masih dilubuhkan Kalau ngeliat mutasinya udah jadi Kayaknya harus bener-bener harus cepet-cepet di ren Kalau pengen ikannya Gak rusak Mentalnya punya Dan warnanya mutasnya asik ya gitu guys Ini ikan-ikan ini guys Ini cakep-cakep nih Jadi kita tanya si Abe kali ya Assalamualaikum B Waalaikumsalam Gimana kabarnya B Alhamdulillah baik Denger-denger Lagi ngerin ikan cupang nih Iya nih Lagi ngerin Ngerin Katanya ikan-ikan cupang disini lagi rame Abis B Alhamdulillah Alhamdulillah Iya ada Ada aja yang dateng ya Jadi Alhamdulillah katanya di ikan cupang ini Dia tuh baik yang beli tuh katanya bocil-bocil B Bocil ada Terus Jual online juga Ada Ada lagi meledak yang jual nih Lagi meledak Lagi meledak ya Jadi yang beli ikan cupang katanya lagi pada meledak nih Jadi dia banyak yang nanya ikan cupang Mulai dari ikan apa aja B Biasanya B Ikan cupang Iya Warna apa apa Lebih sukanya Dari warna sih Warna lebih ya Iya Jadi katanya ikan-ikan yang ada warnanya Contohnya kayak multi-color B Multicolor Tapi punya black series nih B Ini apa nih B Itu avatar nebula Oh nebula nih Green Oh nebula green Iya Dia rintiknya halus ya Rintiknya halus Kayak pasir Oh iya tuh Oh Oh Cakep B Rintiknya hijau Ini dijual gak B Dijual Dijual nih Iya Harganya berapaan B Harga ada yang aja Oh WA ya Boleh ntar nomor HPnya kita taruh juga nih guys Jadi Si AB jual avatar nebula ini tuh Jadi rintiknya cakep nih guys tuh Mantep B Rintiknya B Rintiknya jauh tuh Iya Ini kalau buat Pajangan tuh buat kontes Keren kali ini ya Gak dikengini B Be tuh Bekat banget Ini udah size indukan nih Oh ini udah masuk M ini M Udah Buka siap breed nih ya Siap breed Coba pimpinan gak ada Coba ketiga-tiga atas B Ini tuh Dari atas aja kayak gini tuh Bukus banget B Bentiknya halus ya Nah kalau yang di samping bedanya apa B Ini gordon Oh iya ini gordon ya Ini biru Lebih ke biru Jadi bedanya paling dia rintik ya Iya Kalau bahasa seller mah paling kayak gitu B Iya Lebih Kalau rintiknya kasar ke gordon ya Iya Harus nebula Iya Nah ini jadi Kata Desi ini ikan spesial dia nih tuh Jadi belum ada yang DM B ya Belum Minat mungkin temen-temen bisa langsung DM aja nih Terus ini ikan-ikan yang diren Dan ini ikan-ikan yang nunggu mutasi B Ini lagi nunggu mutasi Jadi kalau abis mutasi itu Biasa dipindah diren Iya Pindah kesini nih Pindah ke botol Oh pindah ke toples ini ya Toples ini guys tuh Jadi ini sih katanya nunggu Bener-bener mutasi tuh Jadi kalau udah mutasinya enak Baru pindah kesini B Iya Hmm gitu Jadi kalau yang tanya mutasi Itu biasanya ikan berdasarkan apa B Maksudnya nyortir Nyortir berdasarkan Ini warna Oh warna dulu Amasnya sekali Warna Size Oh iya terus Sama mental sih Oh iya biasanya suka ada yang berantem ya Iya biar enggak Rusak pekornya Iya jadi jantan betina tetap aja diren Ren Tetep diren Jadi segini nih kata si Abe Abe pada abis ikannya Dan katanya ini mau diisi lagi Nama ikan-ikan yang dulu bukan Iya Jenis apa biar rencana mau disini Akhir ini Ini jayan nih Oh jayan Oh iya karena tanknya gede Ini size nya ukuran 50 x 25 x 25 Oh aduh ukuran segitu Iya Jadi lumayan gede juga ya Jadi kalau untuk jayan bobo 6 bobo 7 Cakep ya Cepet Gede size nya Cepet gede ya Ini ada jayan juga nih Satu nih Ini kita punya jayan satu nih Baru dateng tadi Ungu be ya Ungu Ungu purple guys tuh Bo nya gede nih Oh 5 cm Eh 5 cm ya 5 cm ya Iya Baru nih Sudah paling Untuk review ikannya ini aja kali Cepang biar kita lanjut Untuk ngomong masalah pakan juga kali Nah kalau ini apa ini Ini kan go Oh udah ini mah Hulak-hulak Bebas sortiran ya Iya Sisa 5 ekor Ini lebih ke base gelah ya Enggak ke hulak-hulak banget ya Jadi harganya juga cuma gocengin ya Jadi ini Ini katanya sih Udah warnanya udah ke base gel-base gelan Jadi bukan hulak ke bener-bener be ya Nah jadi langsung kita lihat aja nih Untuk proses yang namanya Proses namanya yang Pembuatan pakan ikan cupang sendiri nih Dan katanya dia tuh Pakan ikan cupang serba gratis nih guys Iya guys Jadi ternyata Dia tuh Budidaya kutir tuh Dekat rumahnya tuh Ini kalau kutir kalau malem Bisa ntarin begini be Centrum iya Meledak Oh meledak ya Merah ya Nah be Kalau untuk kutir nih Kalau misalnya Ini kan Ini bikin perawatan sendiri nih Bikin kolom-kolom Mpemangan kecil ya Pakai batu Tanah Iya Jadi ini mungkin alasan Kenapa ente Pakan cupang gratis ini kali be Iya Jadi ada di samping rumah Bikin Apa namanya Galian ya Kubangan Galian lah Kebangan lah Kebangan tuh Enggak usah besar-besar Yang penting cukup Untuk ikan kita Jadi cukup lah Buat ikan sekitar Di bawah serasa ekorong be Jadi untuk perawatan kutir sendiri be Ini kutir Ente pakai starter Apa datang sendiri Starter Pakai pakannya Buat kutir pakai Pelet Oh pelet juga Pelet yang dibibiskan gitu Oh pelet yang udah dihendepin lah ya Iya dihendepin di air Sama apa lagi be Sama kotoran burung puyuh Oh kohe Iya Ternyata pake kohe juga tuh Jadi kenapa kutirnya awet be ya Iya Tapi pernah kehabisan ini Pernah kehabisan Oh tetep Habis juga Iya habis Panen Banjir Tidak banjir sih Ngilang sendiri Harusnya Harusnya dipanen Diambil ya Panen Harusnya ambil semua Iya Jadi Sisa istilahnya Bener-bener ini banget ya Apa namanya Bener-bener Angkat lah ya Indukannya ya Jadi tinggal burayakan Anakannya kutir doang ya Sudah perawatan sih Kalau perawatan sendiri Gimana tuh Kalau dikutir Misalnya Kalau udah meledak ya Meledak gitu Banyak Itu harus Diambil semua Kutirnya Oh Nggak boleh disisain Sisa sedikit kali ya Paling besoknya Ada lagi Ini kita deng dari pojok sini nih Pojok sini ada juga be Ada Ini hampir di setiap sudut Nanti kalau Misalnya habis Habis panen ya Airnya ganti Sama air yang Baru Baru Jadi kayak gitu guys Jadi Ini menurut saya Rekomendasi nih Buat teman-teman yang Kepusingan nyari pakan Iya Kepusingan nyari pakan Bisa bikin-bikin Iseng-iseng Apa namanya Iseng-iseng Untuk bikin Kutir sendiri ya Samping ke rumah ya Iya Jadi kalau Kutir bikin Tempat galangan kayak gini B Nanti pakai Pakai terpala Apa enggak ini bawahnya Pool tanah Oh pool tanah Jadi kenapa air yang gak habis juga Ente gak terlalu dalam-dalam kali ya Iya Airnya menggunakan bekas air ikan Oh iya Jadi bekas ikan sendiri Airnya dibuang ke sini ya Airnya jangan dibuang ya Bisa Jadi buat dimanfaatkan lagi Buat 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 kutir ya Jadi inklusoria juga sama kayak gini Inklusoria Kita belum ini Belum bikin Belum bikin Belum kutir doang Iya Nah ini apa nih Jentik gede-gede banget Buat pimal ya Iya Bagor semua ya Jadi kayak gini Jadi enak nih Jadi dia gak pusing-pusing Untuk mikirin Pakan Jadi cukup budidaya Jadi simple lah Untuk miaraikan cupang itu Kita gak harus Gak harus modal mahal Jadi cukup kayak gini Jadi buat temen-temen Kayaknya buat temen-temen yang rumahnya di kampung-kampung Gak lebih bisa Bisa Kalau di kota Kayaknya galang yang susah Ini juga nih Udah pada meledak di pojokan tuh Ini udah tinggal menunggu panen doang nih Biasanya panen berapa hari sekali Untuk kutirnya Panen biasanya Tiga harian lah Oh tiga hari Jadi tiga hari sekali Panen banyak Tiap hari rutinan Ngasih makan ikan tetap Oh jadi gak habis-habis tuh Enggak tiga hari gak habis tuh Jadi kalau sekiranya kutir udah mau habis Pake apa Biasanya pake pelet Oh pelet tetep Pelet sama Apa tadi Kohe Kohe sama M4 pake gak M4 pake Oh tetep pake M4 Jadi kalau untuk pengolahan M4 juga sama Kayak gini tuh Jadi disini kita dapet dua nih Dapet jentik Jentik juga ya Sama Kutir juga dapet ya Jadi ini bener-bener strike nih Jadi dapet dua pakan Tanpa harus keliling-keliling Keliling-keliling cukup Keluar samping rumah Sudah banyak pakan Ada ada Banyak gak sih Saya menurut saya sih ada Yang penting ada Jadi kalau ini gak ada Alternatif paling Pelet Nah paling Kontennya untuk Seputar pakan Seputar pakan Terus kita udah update Jadi tinggal bantu Subrep aja nih Jadi biasanya Ente konten Seperti apa Ikan Yang lain ya Cupang juga ada Emang Cupang dominan ya Paling Cupang sama Cana lah Cana ya Dua jenis ikan itu aja Paling gak Karena waktu semakin malam nih Jadi kontennya Paling sama sini aja Jadi buat temen-temen Ini jangan lupa bersyukur Dan jangan lupa bagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax